Pengujian pasal dalam Undang-Undang Pilkada yang mengatur syarat dukungan minimal calon pasangan independen kembali dikelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan pemohon. Pakar Komunikasi Politik Effendi Gozali mengatakan bahwa adanya calon perseorangan dalam Pilkada justru akan menyehatkan partai politik. Lebih lanjut, Effendi mengatakan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman bahwa dengan dipersulitnya syarat dukungan minimal bagi calon independen maka kita tidak memiliki kartu pengaman jika terjadi kesuliman oleh partai politik. Rekrutmen politik yang dikaitkan dengan promosi dan bahkan kalau ada aspek punishment-nya, degradasi untuk mengajukan seseorang sebagai calon kepada daerah. Di daerah pada hari ini, tidak sedikit mereka, partai-partai politik yang tidak memilih calon-calon terbaiknya semata-mata karena begitu banyak. Kita lihat terjadi di situ permainan politik uang, terjadi permainan, walaupun semua partai akan mengatakan tidak ada mahar politik, sama sekali tidak ada mahar politik. Terhadap penjelasan ahli, Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna meminta kepada ahli untuk menunjukkan, jika partai politik dapat berperan dengan baik, maka dia akan menurunkan jumlah keikusertaan calon perseorangan dalam pilkada. Apakah ahli mempunyai data misalnya, atau tidak-tidaknya benarkah penalaran saya kalau menyimpulkan pendapat ahli tadi, yang seharusnya kemunculan calon independen itu berbanding terbalik dengan semakin berfungsinya partai. Artinya, apakah benar anggapan saya bahwa dari keterangan tadi itu saya bisa menyimpulkan bahwa andai kata partai politik itu berfungsi dengan baik, maka fenomena munculnya calon perorangan itu justru akan menurun. Terima kasih.